Halo semuanya, balik lagi bersama gue Lainoke. Selanjutnya gue mainin My Hero Academia The Strongest Hero lagi. Dan ini hari ketiga kan? Jadi, disini gue mau ngejelasin soal gamenya yang versi US sama Europe ini seperti apa ya. Atau bisa bilang yang versi bahasa Inggris ini seperti apa. Jadi, emang pas awal rilis tuh cukup banyak masalah, terutama sama login guest akun ya. Yang dimana orang-orang tuh pengen ya guest akun dan juga nge-re-roll, re-roll. Walaupun emang cukup lama tutorialnya, tapi orang-orang pengen re-roll buat ngedapetin karakter yang S ya. Tapi, masalahnya disini, kalo misalnya kalian login pake guest akun, terus setelah itu kalian dapet karakter bagus. Dan setelah itu kalian nge-link si guest akunnya ke Google atau ke Facebook, itu bakal diulang dari awal lagi ya. Krestar ya, si akunnya buset. Dan itu parah banget sih, jadi mau gak mau kalo misalnya pengen aman ya kalian harus nge-link dulu, baru ya main. Dan tanpa re-roll itu, itu yang paling aman. Atau kalian mungkin ngebuat banyak akun Google atau Facebook ya, ya itu. Terus juga yang login pake Facebook juga disini, ya ada masalah juga ya. Jadi pas awal tuh kita nge-link langsung ke Facebook, terus masuk ke gamenya, terus kita udahan gitu main gamenya, log out. Di-close si gamenya, terus kita masuk lagi, itu gak bisa login. Dan ini ada caranya ya, kalo misalnya seperti itu. Hanya yang Facebook doang. Jadi start game, terus ke logging method, jadi jangan dulu login pas ngebukasi gamenya, terus nyalain airplane mode di on, terus juga di off. Terus balik lagi ke gamenya, dan juga coba-coba login lagi ya beberapa kali. Ya sampe berhasil tuh, oh my god. Ya untuk masalah login ini masih parah sih, dan ini masalahnya bukan masalah kecil, tapi masalah yang cukup krusial ya. Dan anehnya tuh pas server Europe, gue kan re-roll-re-roll, pake akun guest ya. Dan gue tuh gak dapet-dapet karakter S, tapi pas server US, gue langsung link akunnya ke Google tanpa re-roll. Dan gue coba, gacha dan langsung dapet mumu. Oh my god. Beruntung edan. Sumpah. Untuk server Europe sama server US, server Europe lebih parah sih. Cuman server US disini pinknya, kalian bisa ngeliat itu ya, di kiri bawah itu ada 268 men. Untuk masalah pink disini masih parah banget sih. Atau mungkin ya karena kita di Indonesia sih ya. Jadi emang ini game bukan, bukan belum, belum buat kita ya. Jadi untuk pinknya ya, servernya jauh, jadi gede sih pinknya ya. Dan pink 250an di game ini tuh, itu gak enak banget. Apalagi mainnya main kombo ya. Contohnya kayak mumu ini. Di PvE yang party real time itu gak enak banget apalagi di PvP ya. Dan ya kalian bakal babak dulur sama orang-orang atau player-player yang di US atau di Europe ya. Tapi di gameplay yang sekarang, gue mau ngeliatin yang mumu ini. Karena cukup sulit ya, ngegunain dia ya. Seriusan. Apalagi di Evolator ya. Harus di HP sih ngegunain dia. Karena kombo-kombonya tuh wew banget ya. Jadi mumu disini tuh, dia punya tiga jenis senjata ya. Pertama ada spear. Spear biasa seperti ini. Serangannya seperti ini. Oke. Itu spear biasa ya. Yang kedua kita bisa pencet, ya tombol Q ini. Yang bacanya Q. Dan kita switch. Terus disini berubah menjadi side. Tapi side-nya dua, atas sama bawah lah. Bisa dua, gue gak tau ini senjata apa namanya. Side kah? Double side ya. Kayak ginilah. Ini senjata yang kedua ya. Dan ini bener-bener buat DPS sih. Terus ada senjata yang ketiga kita bisa switch lagi. Dan ini tipe shield ya. Oke, kalau misalnya kalian lihat, kita ganti ke yang tipe spear lagi. Kalau misalnya kalian lihat, ke tombol yang bacanya E. Kalau misalnya kita pukul biasa berkali-kali. Kita bisa kekombo sama skill ini. Ya, itu yang spear biasa. Dan itu otomatis nge-switch. Si yang Q-nya. Kita serangan biasa lagi. Pake yang double side ini. Sampai keluar kombo yang tombol E. Ini dia. Nah, yang double side seperti itu. Skill-nya. Dan itu otomatis pindah ke yang shield. Sekarang kita coba shield secara biasa sampai keluar kombo yang E. Ini dia. Boom! Jadi seperti itu. Tapi kalau yang E biasa mah kayak gini ya. Ini E biasa dia kayak gini. Membang. Ini dia. Dan jangan gue. Dan di bawah sini ada energi warna pink. Jadi untuk tu red di sini ya. Kita harus, ini. Biar keisi energinya. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Oh my god Kita tembak laser Boom Gak kena Oh my god Tembak dari jauh Good Oke K.O Susah banget jatohnya Kirishima ya Sumpah Dia galim Buset Ditembakin laser Gak kena Gak kena Suman turret Suman turret Oke Gak kena Aktien Ultimen Oh, kena dong Oh, bisa gitu ya Damn Tembakin Oke Gak terlalu Ini juga sih ya Cuman gak enak aja Kerasanya bener-bener delay gitu Cuman gak terlalu parah sih Untuk ping 200-300an ya Jadi inilah Gameplay dari My Hero Academia Yang server US Ini dimana Ini tadi Kita udah coba Co-op sama PvP ya Dan apakah will it Kalo menurut gue Kalo emang pengen mainnya santai Dan gak masalah sama Delay-delay di PvP atau di co-op Itu silahkan Cuman Kalo misalnya udah ranking-ranking atas di arena gitu ya Dan juga kalo musuh-musuhnya udah kuat Dengan ping 200an Atau sampai 300an Kalo misalnya kita co-op Itu sulit seriusan Walaupun pas co-op kita bisa auto Tapi Ini kalo game ini Kalo misalnya auto Dan si boss musuhnya terutama Si powernya hampir sama dengan kita Itu gampang mau cutnya beneran Bener-bener gampang mau cutnya Dan kalo soal gacha Ini ratenya rada Rada aneh ya Disini tuh untuk gachanya ya Untuk gachanya Kayaknya gue untuk karakter Gak akan gacha dulu Tapi kalo untuk kartu Ya pasti gue gacha Disini gue udah punya 7 si tiketnya Dan 1335 ya Currency-nya ini Apa sih kita bisa switch kan Deku Ada Momo kah? Ya Kita yang up-nya Atau red up-nya Yang Momo ini ya Kita coba aja mungkin ya Gacha Dan 750 buat 3 tiket ya Oke gak apa-apa lah Langsung gacha Semoga dapet kartu Momo Yup No Ya ratenya agak Agak aneh disini ya Sumpah Ratenya agak aneh Tapi sekali lagi Kalo misalnya kalian pengen enak mainnya Tunggu server saya ya Tapi ya kalo suka videonya Silahkan like Kalo suka channelnya Silahkan subscribe Kalo saran kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye